Tribuners PSSI sudah mengungkapkan langsung ke publik terkait waktu pelaksanaan Kongres Luar Biasa atau KLB. Hal itu diketahui selepas PSSI mengirimkan surat kepada FIFA mengenai rencana percepatan pelaksanaan KLB pada hari Senin 31 Oktober kemarin. Dalam surat yang disampaikan kepada FIFA, PSSI memberitahukan tanggal soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa. PSSI mengatakan kepada FIFA bahwa mereka bakal menggelar Kongres Luar Biasa terlebih dahulu, maksud kami Kongres Biasa terlebih dahulu pada 7 Januari 2023. Salah satu agenda penting pada Kongres Biasa PSSI adalah penetapan Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP. KP dan KBP yang terpilih bakal bekerja menyusun tahapan menuju Kongres Luar Biasa PSSI. Dalam KLB itu ada agenda pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Eksekutif. PSSI menjelaskan kepada FIFA bahwa Kongres Luar Biasa bakal diselenggarakan pada 18 Maret 2023. Federasi Sepak Mola Indonesia itu berharap agar FIFA memberikan rekomendasi soal pelaksanaan Kongres sebelum tanggal 7 November 2022. Sobat PSSI ingin memberitahukan Kongres kepada anggota 60 hari sebelum pelaksanaan Kongres. Situasi itu dilakukan PSSI mengacu pada Statuta Pasal 32 Ayat 2 yang menyatakan bahwa anggota mengetahui secara tertulis sekurang-kurangnya 60 hari sebelum pelaksanaan Kongres. Adapun dikeluarnya Kongres Luar Biasa PSSI tidak lepas dari tragedi kancuruhan yang sudah banyak memakan korban jiwa. Berdasarkan laporan terakhir, terdapat 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya menderita luka-luka akibat tragedi kancuruhan. Oleh sebab itu, PSSI pun memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa seusai menggelar Exco Emergency Meeting pada hari Jumat lalu. Terima kasih telah menonton!